Sejak pemerintahan pertama Presiden Soekarno diawali dengan penyembatan gelar pahlawan nasional kepada seorang seniman pujangga sekaligus pejuang bernama Abdul Nuis pada tahun 1956 Kalimantan Timur belum mendapatkan peluang bagus belum ada satupun pahlawan yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia padahal Kalimantan Timur termasuk begitu banyak memiliki jejak sejarah besar bahkan tercatat sebagai kerajaan Hindu tertua dengan raja yang arif, adil, dan bijaksana bernama Kudunga Rakyat Kalimantan Timur bertahun-tahun berusaha susah payah seperti penelitian EMEA, seminar, dan lain-lain sudah dilakukan untuk mengusulkan Panglima Awang Long untuk dikukuhkan sebagai pahlawan nasional tapi apa daya? Apa hendak dikata? Harapan tinggal harapan seakan melayang-layang di angkasa disebabkan beberapa faktor yang tidak menguatkan yang tak mampu menembus tembok kebijakan dari pemerintah dari satu presiden ke presiden yang lainnya sekalipun Panglima Awang Long pada era Sultan Aji Muhammad Salahuddin I dinyatakan gugur sebagai pejuang ketika mempertahankan benteng kerajaan Kutai Kartanegara melawan tentara Inggris memang kebijakan atas nama manusia tentu tak sama dengan kehendak Tuhan Tuhan tidak buta, maha pengasih, lagi maha penyayang di era pemerintahan presiden Joko Widodo sembilan bintang emas, sembilan cahaya berlian, sembilan cahaya jamrut katulistiwa seakan menerangi seisi provinsi Kalimantan Timur kebahagiaan masyarakatnya sulit terlukiskan oleh kata-kata kecuali bersujud syukur kepada Sang Maharaja Tuhan Yang Maha Esa sekalipun semula yang diharapkan adalah Panglima Senopati Aryo Awang Long yang lebih dikenal dengan sebutan Panglima Awang Long untuk mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan nasional pada kenyataan malah justru Sultan Aji Muhammad Idris Sultan ke-14 Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura 1735-1778 Dalam catatan sejarah, beliau merupakan Sultan pertama yang menggunakan nama Islam sejak masuknya agama Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara pada abad ke-17 Sultan Aji Muhammad Idris merupakan cucu menantu dari Sultan Waju La Madul Keleng berangkat ke Tanaw Waju, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur mempertaruhkan nyawa demi membela negara bersama rakyat Bugis melawan pasukan VOC Sultan Aji Muhammad Idris Gugur sebagai kusuma bangsa menggenggam kehormatan di atas kehormatan termulia sebagai kesahitan yang nyata menjemput cahaya surga ilahi yang maha kuasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!